Intro Hai, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan sharing mengenai skincare ini Dan alhamdulillahnya cocok di kulit aku Dia juga sangat membantu menenangkan dan melembabkan kulit aku sehari-hari Rakaian produknya itu dari The Lab by Blank Docs Nanti aku taruh link produk dan brandnya di description box Jadi dia tuh ada toner, ampoule, dan juga krim Langsung aja kita review Ini salah satu produknya Namanya Oligo Hyaluronic Acid 5000 DA Toner Dan hebatnya produk ini itu adalah salah satu pemenang awards tahun 2019 di Korea Untuk kategori toner Toner ini sesuai dengan namanya Dia mengandung 100% Oligo Hyaluronic Acid Dengan tingkat penyerapan 45 kali lebih besar dari cairan lalutan lainnya Toner ini juga didombatkan sebagai salah satu produk bestsellernya dari The Lab by Blank Docs Nah toner ini berfungsi untuk menjaga kulit dari iritasi Melembabkan dan juga menjaga elastisitas kulit Jangan salah melembabkan bukan hanya melembabkan aja Tapi dia juga melembabkan sampai ke lapisan terdalam kulit Karena tadi dia mengandung 100% Hyaluronic Acid Jadi untuk teksturnya si toner ini dia tuh cair, gampang meresap di kulit dan gak lengket sama sekali Jadi kalau misalnya kalian udah pake ini terus mau langsung make up-an bisa banget gak perlu nunggu lama-lama karena dia langsung meresap di kulit Dan produk yang kedua yang aku gunakan itu adalah Ampoule Jadi ini namanya Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampoule Sesuai dengan namanya Dia mengandung Hyaluronic Acid dengan kadar 10.000 ppm Oligo Hyaluronic Acid Dengan hasil fermentasi alami yang membantu meningkatkan produksi Hyaluronic Acid Nah untuk tekstur dari si Ampoule ini dia berbeda dengan tonernya Kalau untuk Ampoule ini dia tuh memiliki tekstur yang ringan Cuma untuk penyerapannya itu lebih lama daripada si toner yang tadi Sama seperti Essence atau Ampoule lainnya Yang aku rasain dia tuh membantu untuk mengurangi tekstur yang ada di wajah Dan juga karena dia memiliki sensasi cooling Dia juga bikin calming Dan produk terakhir yang aku sering gunakan itu adalah Hyaluronic Acid Calming Plus Cream Nah buat kalian yang jenis kulitnya itu sensitif Kalian jangan khawatir Karena sebenarnya krim ini ditujukan untuk kalian yang mempunyai jenis kulit yang sensitif Karena dia itu mampu melindungi dan juga menyembuhkan kulit iritasi Tapi buat kalian yang kondisi kulitnya baik-baik aja juga masih bisa pakai Karena dia tuh tekstur krimnya yang ringan banget dan gak lengket Untuk dipakai harian ini bisa banget Kalau misalnya kalian juga suka buru-buru dari skincare-an, mau ke make-up-an Bisa banget pakai si krim ini Nah dari bulan pemakaian ini yang aku rasakan Itu seperti yang aku bilang tadi Tekstur di wajah aku itu membaik banget Dia membantu banget kulit aku tuh lebih glowing Dan biasanya kulit aku tuh sering banget beruntusan dan kusam Tapi selama sebulan pemakaian produk ini Kulit aku itu alhamdulillah kelihatan banget hasilnya Dia jadi lebih glowing dan untuk beruntusannya mulai berkurang Tapi untuk dikatakan hilang banget juga enggak Cuma dia tuh sangat membantu proses pemulihan dari beruntusan ini Dan beruntusannya tuh mulai ngilang Terus si kulitnya juga lebih glowing aja gitu kelihatannya ya Lebih sehat Buat kalian yang lagi mager untuk pakai skincare yang berat-berat Dan pengen nyari skincare yang ringan Dan juga aman buat kulit yang sensitif Kalian bisa coba rangkaian produk dari The Lab by Blank Docs ini So segitu aja dulu review singkatnya Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe So see you on my next video Bye bye